Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat sore Pemirsa TV di Jawa Tengah Dimanapun Anda sedang menyaksikan Baik melalui TV ataupun melalui streaming Saya Nessa Gozel Kita kembali lagi dalam dialog publik Dimana hari ini Ada beberapa hal Yang menjadi highlight Begitu ada Pendaftaran peserta didik baru PPDB Dan juga pengumuman Untuk SBMPTN Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri Dan hari ini kita juga Banyak sekali mendengar Berita-berita tentunya tentang kasus Pandemi COVID-19 Tanpa kita sadari Ketiga hal itu atau bahkan banyak hal lainnya Itu ada satu hal Kesamaan yaitu Validasi data Nah data-data inilah yang biasanya Kita bawa ke dalam Topik-topik pembicaraan Mengenai bagaimana validasi datanya Untuk bisa mengambil Keputusan begitu Untuk pemerintah kota Kabupaten Ataupun di tingkat pusat Begitu Nah data ini menjadi Hal yang sangat penting Menjadi hal yang sangat urgent Jika kita melihat Apa yang sekarang sedang terjadi Memang dibutuhkan Data yang valid Agar keputusan-keputusan ini Dari pemerintah menjadi Tepat sasaran Untuk itu kita akan Berbincang mengenai data Data dan informasi berbasis Wilayah untuk kebijakan Pembangunan Dimana luar biasa Pada sore hari ini Telah hadir Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Bapak Sentot Bangun Wido Yono Selamat sore Pak Sentot Selamat sore Mbak Baik dan di ujung sana Ada Dr. Teguh Yono Dosen Fisip Undif Selamat sore Dr. Teguh Selamat sore Tetap semangat Tetap semangat Sentot Manturun Wah ini Ketemu lagi Beliau-beliau ini Guru-guru saya Tapi memang saya banyak sekali Belajar dari beliau Mengenai data Bagaimana kebijakan Pembangunan juga Begitu Nah Apalagi data politik Wah Kita simpan tahun depan aja Kalau itu ya 2024 ya 2024 Tapi panasnya Kayaknya mulai tahun depan Oke oke Kita tidak sedang berbicara tentang itu Kita sedang berbicara mengenai data Data Banyak orang Banyak sekali Omongan-omongan disana Walaupun tidak Based on Bukti Begitu Mana datanya Datanya mana Dan segala macam Pasti data yang menjadi Satu patokan Kepercayaan Begitu Nah saya tanya ke Pak Sentot sekarang Bapak Sekarang yang sedang dikerjakan oleh BPS Begitu ya Sekarang yang sedang dikerjakan oleh BPS Data apa Pak Yang sekarang memang banyak Dioleh oleh BPS Yang terkait dengan kebijakan pembangunan Sebenarnya kalau data di BPS itu Setiap bulan yang diolah itu banyak Banyak sekali gitu Misalnya saya Sampaikan bahwa Setiap awal bulan Hari kerja pertama Satu bulan Kami saja sudah merilis data Terkait dengan inflasi Misalnya Terkait dengan kehidupan petani Yaitu nilai tukar petani Kemudian kita juga berbicara tentang ekspor dan impor Itu sudah yang kita lakukan Ada transportasi Kemudian kita bicara tentang pariwisata Internasional yang datang Tingkat penggunaan hotel Itu dilakukan kita rilis setiap hari kerja pertama setiap bulan Jadi tanggal Kalau tanggal satunya hari kerja Tanggal satu Kalau misalnya tanggal satunya hari libur Dikeser gitu Itu data yang bulanan Kemudian kita punya yang triwulanan Tiga bulan sekali itu kita misalnya menyajikan data tentang pertumbuhan ekonomi Di tingkat region Jawa Tengah Pertumbuhan ekonomi triwulanan Jadi kita mengindikasikan berapa pertumbuhan ekonomi Misalnya tahun kemarin kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif Tahun 2020 kan Minus 2,65% ya kalau nggak salah Nah itu merupakan hasil dari penghitungan segala macam survei yang kita lakukan Juga menggunakan data yang kita sebut sebagai data statistik sektoral Jadi gini kalau dalam statistik sebenarnya ada tiga jenis data menurut undang-undang Satu statistik dasar itu adalah yang tanggung jawabnya di BPS Itu yang sifatnya makro kepentingannya digunakan oleh banyak pihak dan sebagainya Kemudian ada statistik sektoral itu yang dikumpulkan oleh kementerian lembaga atau OPD Terkait dengan kebutuhan mereka untuk membangun, mengevaluasi, merencanakan kegiatannya Nah dari sanalah kemudian kita ingin ke depan itu akan menjadi satu data saja Sekarang kan banyak nih katanya data suka muncul dari kementerian mana, dari lembaga mana Kan gitu ya Nanti belum lagi ada lembaga-lembaga survei yang mengatakan juga gitu kan Jadi kadang masyarakat itu pusing Nah makanya pada tahun 2019 presiden itu menetapkan yang namanya Peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 terkait dengan satu data Indonesia Dan tujuannya itu ke depan itu sangat-sangat bagus Kalau saya pelajari bahwa satu data Indonesia ke depan itu harusnya Official statistik data yang dikeluarkan pemerintah itu hanya satu Dan disana nanti Dari BPS? Tidak harus dari BPS tetapi melalui sebuah koordinasi yang namanya forum data Dengan forum data itu maka nanti ada semua data yang keluar atas nama data pemerintah itu cukup satu gitu Oke jadi tidak lagi keluar dari beberapa pihak? Beberapa pihak Kalaupun misalnya satu misalnya Oh kemendik Kemendiknas ya Dikti sekarang kemendiknas Dikti mengeluarkan data Ya sudah karena itu sudah datanya valid BPS itu sekarang tidak lagi mengumpulkan Berapa jumlah guru Berapa ruang kelas Berapa murid Tidak perlu lagi Kami singgal menggunakan datanya Dengan menggunakan sistem API Yaitu dari server to server Kita tuh hanya menarik data Jadi update data di dikbut Kita juga bisa update Nah itu semua sistem itu kita bangun menuju ke sana Oke Dokter Teguh Singular data bagus atau tidak? Saya kira itu Data itu Tadi Pak Sentos sepakat Data itu kan sebetulnya dalam konteks kebijakan itu kan data for welfare harusnya Jadi apapun bentuknya apakah itu singular apa tidak Sebetulnya Untuk final goal dari data itu sebetulnya kan kejatraan Kesejatraan Hanya larinya memang data and then policy Contoh sederhana begini Saya sekitar 3 minggu yang lalu kan diundang rapat dengan pendapat DPR Komisi 10 Tentang guru honorer yang mau diangkat menjadi guru PNS Guru ASN Itu disitu Itu datanya tuh Ada yang bilang 1 juta Ada yang bilang 900 Ada yang bilang 800 Nah saya kira sepakat dengan Pak Sentos itu Data itu harus Harus ada forum data Yang kira-kira itu bisa menjadi acuan Di dalam pengambilan keputusan Gitu loh Karena kalau Kalau data itu tidak valid Tadi pentingnya validasi Itu menjadi susah pengambilan keputusan Contoh misalnya begini Berkali-kali ya Pak Gubernur kemarin Waktu di Musrembang Ketemu kita-kita juga mengatakan Saya ingin Tadi Pak Sentos mengatakan Saya ingin kemiskinan Itu di Jawa Tengah menurun Dari mana dasarnya Ya dari jumlah orang miskin Sehingga Berapa bantuan provinsi untuk kabupaten Berbes misalnya Berapa untuk kota Semarang Kan kelihatan disitu Betul Jumlah orang miskinnya Nah tidak ada segera jumlah Tetapi juga harus bisa menunjukkan Dimana itu lokasinya Jadi makanya memang Data itu tadi betul Beliau mengatakan Kalau yang pertumbuhan itu sifatnya kan makro ya Tetapi itu tidak cukup Tergantung polisenya apa Kalau misalnya sampai pada Katakan yang begini Bantuan Tadi yang berapa Pak Yang 300 ribu per Bulan Oh iya per bulan Itu kan tidak boleh Miss Anu ya Tidak boleh Miss conduct ya Ternyata yang menerima Bukan orang Termasuk dulu-dulu Asik juga Soal Pebagian gas Ya itu kan Dipakai untuk Gas yang Gas melon namanya Itu kan Ternyata Nah Jadi sebetulnya Data Apapun jenisnya Itu memang harus Validasi Saya sepakat Bisa BPS Bisa atau lembaga Mahapun Tetapi lewat Forum yang Clear Maka tadi forum data itu Kesadaran itu Masih serendah loh Pak Tidak semua Tidak semua Pengambil keputusan Memahami ini Nah contohlah Sekarang data Katakanlah kita lihat Saya kan pakar politik ya Jadi saya sering bicara Misalnya Data yang Berhubungan dengan Jumlah pemilih Nah ini kan update terus Kenapa Usia bertambah terus Nah ambil dari mana Duk Capil Atau ambil dari BPS Bagi saya tidak penting Duk Capil dan BPS Menjadi tidak relevan Yang relevan adalah Forum data Yang valid Sehingga diambil oleh Kementerian Oleh KPU Untuk menentukan Jumlah pemilih Karena Jumlah pemilih itu Menentukan Banyak hal loh ya Ketika orang Keputusan Loh Ini ternyata Genderbo Ini ternyata Cumplong Nah Sebenarnya Apakah yang terjadi Di negeri kita Dengan mungkin Kita sering lah ya Mendengar Bantuan-bantuan Tidak sesuai Tempat sasaran Itu kan kita Enggak sekali dua kali Dengar ya Pak Tenggu ya Apakah itu Chaosnya ada di mana Apakah memang Chaosnya ada di data Atau bagaimana Apakah itu part Bicara praktek Kebijakan Yaitu Multi Faktor ya Bisa Tapi sebagian besar Menurut saya Lebih kepada Bagaimana Implementasi ini Dikontrol secara Profesional Karena Pak Orang Kembali ke RT Teman-teman dari BPS ini kan Pakar ya Soal Data collection Apakah itu Primer Apakah itu Sekender Apa ngecek ke RT Apa ngecek ke mana Mereka persis Caranya tahu Dan BPS kan berdiri Sudah puluhan tahun ya Pak Sedangkan order lama Saya kira Itu Kita percaya Cuma yang jadi masalah Kadang-kadang Pengambil kebijakan itu Tidak mau detail Ngecek ini ada di mana Contoh paling gampang Dulu waktu Bantuan operasional sekolah Ngecek aja Orang tua miskin Itu repot Pak Karena apa Semua begitu mau sekolah Ngakunya miskin semua Iya Itu sering terjadi Itu sering terjadi Jadi menurut saya Ya antara validasi data Kesadaran Komitmen mengenai data Terhadap Apa Oleh para pengambil keputusan Dan juga pengawasannya Tidak bisa siklus ini tinggal Jadi kalau data itu sebagai input Ada proses yang profesional Menghasilkan output yang bagus Tetapi output ini ada dikontrol Lewat feedback kita Bener nggak Ini mekanismenya ini Jadi harus ada evaluasi juga Bapak ya Dari setiap itu Iya Kalau nggak seperti itu Coba bayangin Pak Sekarang misalnya Katakanlah Satu orang itu Data itu Jumlah itu Sebagai basis Pengadaan Barang misalnya Katakanlah misalnya Jumlah kartu suara Yang paling simpel aja kan Itu kan menentukan Keuangan Jumlah suara Di TPS ini Katakanlah 600 Ternyata Dicek Cuma 300 Kan Kalau salah Berarti kan Misingnya luar biasa Nah itulah perlu Validasi Oke Pak Sentot Ini Bagaimana sebenarnya Sekarang Tadi kan Seperti ya Teguh juga ngomong Perlu data ini Perlu data ini Bukan hanya jumlahnya Tapi lokasi Dan segala macam Tadi kita sempat sungguh Nah kita bisa tidak Bukan kita Pemerintah itu Bisa request data BPS saya mau dong Saya minta data ini Ini Atau memang sudah ada Regulasinya Bahwa BPS hanya Menaungi data ini saja Begitu Jadi gini Mbak Yang pertama tadi Saya sebutkan Ada tiga jenis data Tapi yang perlu Dipahami Bahwa ketika kita Melakukan sebuah proses Pengumpulan data Kita itu ada Tahapan-tahapan Salah satu Tahapan pertama Kami itu menyebutnya Panduan secara internasional Itu generic Statistical Business process model Jadi ada Business processnya Untuk melakukan Survei dan sensus Yang paling awal itu Adalah specified need Specified need Jadi apa yang dibutuhkan Oleh data Oleh masyarakat Jadi kita juga Sebagai sebuah Sebuah lembaga Sebagai pemerintah Yang diberi tanggung jawab Pendataan Itu harus melihat Bahwa data ini Nanti akan bermanfaat Dari sanalah Kita specified need Nah Dengan specified need Kita berdiskusi Dengan kementerian lembaga Anda itu butuh data apa Kami punya kegiatan ini Oh artinya Forum diskusi Seperti itu terjadi Itulah sekarang Makanya dengan adanya Amanat perpres Nomor 39 Tadi Setiap wilayah Harus dibentuk Forum satu data Ya betul Setiap wilayah itu Setiap provinsi Di provinsi ada Sudah di kabupaten ada Di nasional ada Jadi nanti Kalau yang kepentingannya Data tingkat nasional Itu di forum di nasional Dengan forum nasional Nanti akan terbagi Siapa bertanggung jawab apa Jadi oh ini ada data Yang disebut statistik dasar Silahkan BPS mengumpulkan Apa yang akan digumpulkan oleh BPS Oh kemudian Ini statistik sektoral Misalnya tentang pariwisata gitu Oh data apa yang ingin Dipumpulkan oleh pariwisata Sekarang metodenya kan macam-macam Pariwisata aja Mobile dengan sekarang Yang disebut dengan Mobile positioning data Kita tuh bisa melihat Sebenarnya Seberapa pergerakan orang Itu ya Jadi misalnya Mbak Nisa itu kan punya Ada IP Di dalam HP kita Itu bisa dilacak Anda itu sering dimana Kalau Anda tuh seringnya Di tempat ini Berarti Anda ada disini Anda mungkin tinggal disini Walaupun KTP Anda Nggak disini Nah itulah kemarin Kami juga baru saja Berdiskusi dengan Duk Capil Membuat sebuah kesepakatan Bagaimana kita membangun Data-data Yang kita sebut Sebagai vital statistic Atau dalam bahasa Indonesia Itu Statistik hayati Jadi statistik hayati itu kan Ada lahir, mati Pindah Gitu kan Nah itu perlu kita Benai bersama Nah kita sudah Mengimplementasikan Tahun lalu Sensus penduduk Itu menggunakan Data Duk Capil Ya kan Jadi data Duk Capil Kita tarik semua Kemudian kita jadikan Kami disebut sebagai Daftar penduduk Kita cek Ini ada orang Niknya disini Misalnya Saya ambil contoh nih Saya contoh jelek nih Saya tinggal sekarang Di Semarang KTP saya masih Jogja Karena saya mau pensiun Di Jogja nanti Daripada saya pindah-pindah Tapi Secara aturan kan Nggak boleh Seharusnya orang pindah Itu melapor minimal Punya yang namanya Kartu domisili Kan gitu Nah untuk itulah Kita membangun Yang namanya Satu data kependudukan Kedepan Itu seperti apa Jadi kita bisa Menginformasikan Yang namanya Data menurut domisili Dan data menurut Registrasi Itulah yang perlu Kita perjelas Sehingga masyarakat Juga kalau berbicara Registrasi Tadi misalnya Bicara KPU KPU itu Mau mendekatkannya Dengan bicara Registrasi Atau bicara Domisili Beda Kalau kita Berbicara Registrasi Maka mahasiswa Yang ada di Semarang Ketika Pemilu Dia harus pulang Tapi kalau kita Berbicara Domisili Mahasiswa Di Semarang Pun bisa memilih Di Semarang Nah tinggal Pilihannya KPU Mau mendekati Dengan Domisili Atau Registrasi Jadi sebenarnya Lembaga-lembaga Yang butuhkan Data itu Bisa request Bisa Bisa Malaupun tidak request Mereka Kalau di provide Secara digital Itu kan tinggal Ambil Tadi betul Pak Sentot Artinya Keaktifan ada di kita Artinya Keaktifan ada di Lembaga-lembaga Di user Di ambil kan tinggal Itu sumber BPS Misalnya Valid itu Ya kan Nah karena apa Jadi saya sepakat dengan Pak Sentot Ini begini loh Data itu punya Dua potensi Potensi ekonomi It's okay Kadang-kadang juga Potensi kejahatan Makanya Begitu data itu bocor Kemarin kita dengar Jadi masalah Weh Data penduduk bocor Nomor HP orang Bocor getahui orang Itu Potensinya luar biasa Itu Nah Ini mumpung disinggung nih Sama Pak Teguh Kebocoran data Kebocoran data Kebocoran data itu bisa di Leaknya ada di mana Pak Sentot Kalau Based on Experience Saya tinggal mancing Mbak Nessa aja nih Mbak Nessa ketika Mendownload sebuah aplikasi Ada disana License of agreement kan Iya kan Ketika license of agreement Dibaca gak Enggak sih Nah disitu tuh mungkin Ada satu statement Bahwa Karena terang rigid Nah itu dia Kita tuh malas membaca Tetapi kita Minus shape saja Artinya bahwa Dia misalnya disitu Ada satu statement Saya boleh mengakses Semua gambar-gambar Di foto anda Nah ketika Di dalam Di dalam hp kita Ada gambar kakak Maka dia bisa Nambil Gak salah itu Kita sudah Di dalam license Of agreement nya Kita sudah menandang Itu berarti Harusnya Harusnya Apa yang bisa Menjadi jaminan Kita Sebagai Warga Begitu Kan tapi Misalkan download Aplikasi Tapi kita membutuhkan Aplikasi itu Misalnya yang seperti ini Ya kita butuh Tapi kan ada perjanjian Harus seleksi Sampai sejauh mana Kalau seleksi juga Di samping itu Juga kita Misalnya royal Royalnya apa Kita kemana Saya punya Misalnya nih Saya baru vaksin Kan vaksin itu Ada QR code Ada QR code Kita foto Kita kirim Begitu di scan Itu semua data kita Di download Ada disitu Sama hanya kita punya Oh punya KTP foto Pamer Sekarang kalau gak percaya Nanti akses Ya di google Saja cari KTP Atau kartu keluarga Berjibun itu Itu semua Kadang-kadang disebabkan oleh diri kita sendiri Jadi Yang saya Saya sebenarnya kehiran Kadang-kadang Kita sebenarnya Nyadar gak sih Ketika ada kebocoran Yang disalahkan Hanya satu pihak Padahal sebenarnya Kita sendiri Suka Suka trader Sedur gitu loh Ada unsur Pak Sentos Kadang-kadang orang tidak membedakan Bahwa ini rana publik Ini rana Mereka kadang-kadang karena Kepingin pamer Dia kemana Makanya kadang-kadang di google Google timeline Kamu kemana aja sebulan Padahal itu sebetulnya kan Kayak Kayak intelijen Ya ada Kayak kita diikuti Kayak kita di stalking gitu Kalau kita mau lihat di google map itu Kita tuh tahu Kita kemana aja Kita dicadet kok Kita ditunjukin Oh saya pernah ke Thailand Di Bangkok jam belakang Artinya Di sini tanggalnya lama Ada sesuatu kejahatan misalnya Polisi enak aja Lagi ada datanya Ada datanya Ini aslinya Ini dari yang ngomongin Data kekebijakan pembangunan Jadi ke pribadi Tapi ini menjadi hal yang penting juga Begitu Pak Tegut Tapi sebenarnya gini Tadi Pak Tegut mengatakan Kemarin Habis rapat Begitu ya Dan keluar data-data yang berbeda Dan segala macem gitu Itu Pada saat hal-hal seperti Dan itu kan Tidak hanya terjadi Di rapat DPRD Di sosial media misalnya Data covid misalnya Banyak orang yang selalu ngomong Wah datanya di ini nih Enggak kok IDI anak mengatakan ini ini Hal-hal seperti itu Itu kan membuat Perpecahan di masyarakat ya Itu maksudnya Ada yang percaya data ini Ada yang percaya data ini Nah menurut Pak Tegut sendiri Ini bagaimana hal ini Data itu kan harus berbasis Bagaimana kejujuran Saya Pak Sentot ini kan Beliau ilmuwan sebetulnya Saya juga ilmuwan Artinya Orang bicara mengenai data Bicara data collecting Bicara metodologi Itu bicara kejujuran Ketika orang tidak jujur Mengisi data Maka habis itu Misalnya tadi katakan Oke Misalnya kami sekarang ya Begitu mau ke kantor Atau kemana Begitu buka absen Pagi hari Disuruh isi data Macam-macam Apakah hari ini Anda merasa lelah Apakah Anda sudah pernah Vaksin Apakah ini Kalau kita Kita bisa aja Membohongin itu Tetapi akhirnya Kita jadi korban juga Jadi sebetulnya Perlunya Sikap dan perilaku masyarakat Terhadap Kejujuran Karena ini penting Yang misalnya Terutama kepada petugas Yang memang sudah palit Kita ke BPS itu kan Memang tugasnya Dalam mengumpulkan data Kita memegang rahasia Itu Contoh misalnya Berikanlah yang sebenarnya Soal Itu memang banyak privasi Soalnya misalnya Penterimaan Penghasilan Betul Makan apa Makan apa Saya dulu Pak Maaf ya Jangan mahasiswa Saya sering dulu Di kontrak BPS dulu Sekarang sudah Gak begitu Dulu kan biarnya Kontrak mahasiswa Sekian-sekian Ya itu Kami berlatih disitu Untuk bertanya Pendapatan Kan tidak bisa itu The point Bapak Berapa pendapatannya Enggak Mesti Bapak Sehari Makan apa Berapa kali Kendaraan Kalau perlu Tidak hanya Kita bertanya Tapi validasi Ada tidak kendaraannya Rumah dari mana Kalau rumah dari lantai Dari tanya Kan sudah Tanah atau lantai Yang sudah tanya Sudah kelihatan Dan centang aja Oh ini dari lantai Ini dari tanah Waktu itu kan masih Seperti itu Nah jadi Kembali Mbak Mesa Penting itu Kejujuran Sama juga Misalnya Contohnya Ini saya orang politik ya Tolong sederhana Ketika saya orang Ketua umum partai Mencalonkan presiden Datanya kan hasil survei Tapi kan surveinya Juga macem-macem Nah makanya Itu Kan tapi Satu yang sampel Yang kedua Surveinya beda-beda Kan ada track record Lembaga survei Kalau BPS Tidak bisa lah Survei politik Tapi lembaga-lembaga ini Kan teruji Siapa yang selama ini Cukup bagus datanya Itulah Jadi Jadi survei itu kan Tidak untuk memuaskan Dia sendiri Survei itu untuk Memotret kebenaran Ini yang Kadang-kadang kita Lupa Jadi istilahnya Kalau di kami Kami memotret Tidak melukis Mbak Jadi apa yang kami Potret yang di lapangan Tapi ya itu Tersemua tergantung Saya setuju dengan Pak Teguh Kejujuran Daripada responden Sekarang kalau Kalau saya tanya Kamu kemarin Pergi kemana Kemana Kita aja sering Gak jujur kan Mau sweep aja Ditanya Lagi pilek Bilang enggak Padahal lagi pilek Misalnya Kepala rada pusing Makanya saya sweep Bilangnya enggak Ada yang sering terjadi Pertanyaan Bilang setuju semua Pertanyaan apa Evaluasi Contoh Ada teman Yang takut Karena takut Dia bilang begini Kalau enggak divaksin Nanti saya malah Dia lupa Vaksin itu Ada persyaratan Misalnya Jantungnya Tidak boleh Dengan keadaan Jantung tertentu Darah tinggi Ada teman Yang bilang Aku akusi aja Dokternya Bahwa saya sehat Tetapi korbannya Kan kamu sendiri Akibatnya kan Akibatnya kan dipasih Ini kalau diangkat Ke wilayah pembangunan Artinya Di saat kita Tidak jujur juga Menjawab data Data yang didapat Itu akan berakibat Kebijakan Kebijakan pembangunan Kebijakannya bisa salah Misalnya Orang mau Prioritas Wilayah mana Oke Biasanya kalau di kabupaten Teman-teman BPS kan Wilayah itu digambarkan Mana kuning Mana merah Mana kan kelihatan Mau diarahkan kemana Kalau gambarnya salah Ya duitnya salah Mismatch Nah ketika Mismatch Itu bisa terjadi Corruption Karena Abuse of power Penggunaan kesalahan Kebijakan Kebijakan yang salah itu Ya korupsi juga Dalam teori politik itu Karena Kesalahan Apalagi Dising aja Itu kacau lagi Kita ingat IKTP IKTP juga Kita tahu Itu juga bermasalah Gitu kan Makanya gini Mbak Misalnya gini Untuk misalnya Bicara wilayah Kami memang juga Mengikuti wilayah Pembangunannya Jateng lah Misalnya ketika ini Kemarin kan dikatakan Bahwa kemiskinan kita Naik Sampai 300 ribu Orang Nambah Sebenarnya naiknya Dimana Kita harus tahu Oh ternyata yang Kalau data kami Yang banyak naik itu Malah di daerah selatan Kenapa Kalau kita berbicara Dari aspek Banyak aspek Wajar saja Kenapa Karena selatan itu Misalnya Accessibility nya Masih kurang Pantura ini Sekarang sudah ada Jalan tol Semua dari Jakarta Dan sebagainya Pembangunan Kebanyakan di Pantura Selatan belum Nah misalnya Dengan Dengan Menginformasikan Data-data By Wilayah Seperti itu Itu kan akan Memberikan gambaran Kepada gubernur Bahwa Ada Prioritas-prioritas Pembangunan Yang harus Diarahkan Kemana Tapi kepentingannya Apa Jadi misalnya Tadi Pak Teguh mengatakan Ya data itu Kepentingan pembangunan Bisa untuk ekonomi Bisa untuk sosial Bisa untuk yang lain Nah sekarang kan Keseimbangan Daripada pembangunan Itu juga diperlukan Karena apa Ya secara teori Ekonomi Katanya pertumbuhan Ekonomi Nyatanya faktanya Gak pernah terjadi Bahwa Trickle down Efek itu terjadi Kan gitu ya Justru pertumbuhan Ekonomi Bisa menyebabkan Disparitas Di daerah mana Yang lebih maju Misalnya Daerah Misalnya nih Pantura Tapi Pantura Barat Itu termasuk Tertinggal Dibandingkan Yang tengah nih Daerah gedung Sepur ini Akan lebih maju Cepat Karena ada industri Ada jasa Pusat pemerintahan Provinsi Kan gitu ya Jadi Kalau bicara Ekonominya Seperti itu Jadi banyak aspek Sebenarnya yang perlu Kita lihat By region itu Juga gak Ini Hal lain juga Misalnya kita bicara Potensi Kalau kita membangun Pertanian Ya harus dimana Kan harus tahu Potensi pertanian Ada dimana Gitu kan Kalau bicara nelayan Masa kita mau Ngasih nelayan Dengan diungaran Kan gak mungkin kan gitu Harus dipantur Nah perwilayaan itu Membutuhkan data Jadi memang Evidence based policy lah Artinya bahwa Untuk membangun Sebuah Kawasan Sebuah Pembangunan wilayah Dengan tujuan Untuk kesejarahan masyarakat Ya kita harus punya data Tanpa data Itu yang disebut Dengan teori zoning tadi itu Zoning Zonasi Zonasi Saya ingat nih Waktu Gubernur Martian Saya beberapa kali Dipanggil beliau Kasus tadi Yang Pak Sento sampaikan Kenapa di Selatan itu Agak tertinggal Karena memang Ada kearifat lokal juga Potensi di Selatan itu Potensi Tsunami Waktu itu Sudah dibayangkan Sehingga Sampai sekarang pun Ketika Jogja dibangun bandara Itu juga Masih sebagian orang Masih belum Belum mantap Yang bandara Paling Selatan itu Karena Bahkan kalau Mbak Mesa lihat Perjalanan dari Jogja Sampai ke Cilacap di Jalur Selatan Anda tidak akan Temui Pembangunan 10 Jumlahnya Makanya kalau dari Jogja Harus full tank Kalau lewat Selatan Sampai ke Cilacap Karena apa? Hampir tidak ada Tetapi Waktu itu Pak Mardianta Kita mengatakan Oke kalau memang Selatan Kira-kira potensial Apa itunya Tinggi Kita bikin Lapis kedua Jalur Tengah Maka jalur Tengah kan Ya lumayan lah Jalur Tengah yang Lapis kedua Sebelum sampai ke Pantuan Ada jalur Tengah Yang Jogja itu Termasuk jalur Tengah kan Yang Proorjo Kebumen Tengah Dibandingkan Yang Dendeles Yang Dendeles Yang Dendeles Wah luar biasa Ini contoh saja Bahwa Ada juga Kearifan lokal disitu Ada juga Ada juga Potensi-potensi Yang kira-kira Tidak menguntungkan Itu juga Direspon dengan baik Dan Tidak semua Tidak semua Pengawil keputusan Kadang-kadang menyadari itu Oleh karena itu Saya sebutnya Berapa kali Pak Seto Mengatakan Perlunya Pemimpin baru itu Ya dilakukan Apa Peningkatan kapasitas Tentang pentingnya Data itu Pengelolaan data Iya Dan cara melihat data juga Supaya Disponnya itu Tidak lanjuti Atau laksanakan Tapi Dikaji dulu Cek dulu Dimana lokasinya Cek dulu Dimana Persoalannya Berbasis angka Berbasis zona Berbasis potensi Kan bisa Apakah Pak Seto Melihat bahwa Pemimpin-pemimpin sekarang Saya tidak menyebutkan Di suatu tempat Atau Atau dimanapun Begitu ya Tapi kecenderungannya Memang Kurang bisa Membaca data Kalau menurut saya Kecenderungannya itu Kembali ke masing-masing orang Jadi kalau Ada bupati Wali kota Atau kuadera Yang memang Sadar seperti itu Sehingga mereka Memanggil Para Orang-orang Yang biasa Bermain data Sehingga sebelum Keputusan diambil Dia akan dilakukan Nah Makanya tergantung Backgroundnya Maka pentingnya Katakanlah Sarat pendidikan Bagi kepala daerah Itu bagi saya Itu harga mati Pak Karena Kalau tidak 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 nyanda Yuk kangenan Bicara dengan mereka Ini yang penting Dan biasanya Bupati Wali kota Keputusan yang maju-maju Itu ya Yang pendidikannya cukup Artinya mereka punya Punya Kejadian seperti itu Mau membaca Mau melakukan Proses-proses itu Wawasannya luas Wawasannya luas Pada saat BPS Berdiskusi Atau berdialog Begitu ya Dengan Pemerintah setempat Manapun ya Kabupaten, kota, provinsi Dan segala macam Adakah memang Obrolan-obrolan Tentang Saya disuplai Setiap Kalau yang bulanan Sudah pasti Tapi memang Terutama sekarang Yang ada di Jawa Tengah Bapak Apa yang paling banyak Yang sekarang Dibutuhkan Begitu Untuk pembangunan Sekarang Ya sebenarnya Sekarang yang paling penting Kan potensi Potensi Kalau kita berbicara Tentang potensi Potensi ini Di Jawa Tengah Ini kan Banyakan adalah Usaha Mikro kecil Jadi kami itu Kan punya Sensus Sensus ekonomi Tahun 2016 Itu kami mencatat Bahwa Mayoritas itu Adalah usaha Mikro kecil Yang ada di Jawa Tengah Jadi Memang itulah Basis daripada Perekonomian Jawa Tengah Nah mungkin Sekarang ini Banyak karena Pindahan yang Industri besar Gitu ya Ke kita Tapi sebenarnya Bagaimanapun juga Kalau bicara dari Sisi unit Usaha Itu paling banyak Adalah Mikro kecil Jadi Kebijakannya kan Tentunya Arahnya kepada Bagaimana membangun itu Misalnya daerah selatan Daerah selatan itu Ketika bicara Mikro kecilnya Itu apa sih Itu kan harus Pak tahu Harus tahu tentang data Gitu kan Jadi Data apa yang Diperlukan di wilayah Memang Kami juga punya Keterbatasan Terang aja Bahwa tidak semua data Harus dikumpulkan oleh BPS Oleh karena itu Dengan adanya Forum data itu Kita Juga punya kewajiban Jadi BPS itu sekarang Ditempatkan sebagai Pembina data Sehingga Akan mengarah kepada Bagaimana mereka Juga membangun Datanya sendiri Nah nanti Mungkin kita bicara Tentang bagaimana BPS bisa Apa ya Menyalurkan Informasi juga Mengenai Ke forum data Bagaimana Collect datanya Apakah nanti Jadi satu suara Atau tidak Tapi kita akan break Untuk adan marif Wilayah kota Semaran Dan sekitarnya Terlebih dahulu Ya kita kembali lagi Di dialog publik Masih membicarakan Mengenai data Dan informasi Berbasis wilayah Untuk kebijakan Pembangunan Ternyata obrolan Mengenai data Menjadi Sangat menarik Karena sangat relevan Dengan kehidupan kita Sehari-hari Jika kita salah Melihat data Kebijakannya salah Kalau kebijakannya salah Kita juga nanti yang kena Kira-kira seperti itu Begitu ya Dan untuk Anda Yang ingin bertanya Atau misalnya Ingin memberikan Opininya Mau telpon silahkan Di 024-670-7500 Kita tunggu 024-670-7500 Kita masih bersama Dengan Bapak Sentot Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Dan Pak Teguh Akademisi yang Luar biasa Ini saya Saya pokoknya Setiap sama beliau-beliau Ini kayak Kuliah 6 SKS Langsung dalam 1 jam Gitu ya Oke Forum data Forum data ini kan Menjadi satu Apa Sercercah harapan Kalau tadi Pak Teguh juga bilang Ini bagus nih Begitu forum data Artinya Akan ada Yang Apa namanya Mengelola Data jadi tidak Hanya keluar dari satu Forum Begitu ya Bapak Data itu Nah Bagaimana akhirnya Bisa menyamakan Masalah kolek data Bapak Mungkin kan setiap tempat Setiap lembaga Punya Cara-cara ya Berbeda begitu Untuk kolek data Atau memang sudah disamakan Dari awal Jadi gini Sebenarnya yang penting Di dalam satu data itu Itu adalah Bukan Cara mengkoleknya Tetapi Menggunakan Standar data yang sama Jadi misalnya gini Mengatakan yang disebut dengan Orang berstatus kawin Itu apa sih Itu kan harus sama Misalnya Pengertiannya Pengertiannya Karena kalau misalnya Tidak sama ya Akan jadi repot Atau misalnya Orang yang disebut dengan Bekerja itu apa Bekerja itu apakah Sekedar Dia ngais-ngais Atau dia misalnya Ada persyaratan tertentu Nah kalau BPS itu Mengikuti standar internasional Minimal dia dalam Satu minggu Satu jam Dia bekerja secara Bertul-tul Itu kita sebut Sebagai orang Sudah bekerja Jadi Walaupun dia tidak Dapat uang Misalnya dia di warung Membantu Ibunya Menjaga warung Itu kalau satu jam Dia bekerjanya Terus menerus Nungguin warung Kita anggap dia juga Melakukan pekerjaan Sebagai pekerja keluarga Yang tidak dibayar Gitu kan Atau di pertanian Misalnya Karena macam-macam ya Tenaga gitu Nah jadi Yang penting pertama itu Satu standar data dulu Kalau datanya itu Sudah satu standar Maka itu akan Yang kedua Satu metadata namanya Metadata itu adalah Prosesnya seperti apa Metadata itu Dia dikumpulkan Dengan cara apa Metodenya apa Karena Kalau metode sudah berbeda Waktu berbeda Itu pasti akan beda Saya sering ambil contoh Gini mbak Kalau saya punya Tiga orang petugas Saya suruh datang Ke ruang bayi Di rumah sakit Bersalin Yang satu Saya suruh jam 6 Yang satu Saya suruh jam 12 Yang satu Jam 7 malam Kira-kira Data yang dikumpulkan Kalau saya tanya Berapa jumlah Laki-laki dan perempuan Bayi yang dirawat Kira-kira sama enggak Bisa berbeda Padahal Harinya sama Apalagi Kalau kita berbicara Satu dikumpulkan Bulan Februari Satu bulan Maret Satu bulan Nanti Agustus Bagaimana kita bisa Membandingkan Nah oleh karena itulah Yang namanya data itu Harus dalam satu Periode yang sama Konsepnya sama Pendekatannya sama Cara menanyakannya sama Standardisasi itu Sudah ada di forum data itu Di dalam forum data itu Tidak sampai sejauh itu Jadi gini Forum data itu Nanti akan menentukan Yang namanya data prioritas Data prioritas Pembangunan yang dibutuhkan Di provinsi Jawa Teng Tahun ini apa Kemudian nanti Akan dibagi Oh data yang Sifatnya sektoral Ya siapa yang mengumpulkan Cara mengumpulkannya apa Apakah dengan survei Atau hanya dengan Menggunakan kompilasi Produk administrasi Kan misalnya ada laporan Kondisi di desa Kondisi di kecamatan Kan bisa diakumulasi Jadi data juga Oke Bapak Kita tahan dulu Karena sudah ada penelpon Halo selamat malam Wah terputus ya Kita masih tunggu Telepon Anda ya 024 670 7500 Oke Bapak Mari Artinya Artinya bahwa Memang Caranya bisa berbeda Tapi pengakuan Bahwa ini Data yang benar Dan segala macamnya Bisa terstandarisasi Begitu ya Ya itu makanya Ada kita sebut Standar data Jadi sebenarnya Kita namanya standar data Itu ada konsep definisinya Batasan-batasannya Gitu kan Kalau misalnya Saya mengatakan Saya umurnya Misalnya sekarang ini 59 6 bulan Konsepnya Dalam Menghitung umur Mau sempat Kalau BPS Menganutnya Dia dibulatkan ke bawah Gitu Jadi selalu Mau dia 9 bulan 11 bulan Lebih dia tetap di bawahnya 59 Nah Untuk itulah Kita mempunyai konsep yang sama Jadi setiap orang itu harus punya Apa nanti Setiap lembaga yang mengumpulkan survei Lakukan itu Kemudian kami melakukan Pembinaan Dalam pengertian Misalnya Standar data ini Meta datanya Seperti apa Jadi Data ini Menggunakan Cara mengumpulkan Seperti apa Itu harus dijelaskan Jadi masyarakat Kita takkan tahu bahwa Oh data ini bisa berbeda Karena ngumpulkannya berbeda Karena konsepnya berbeda Berarti masyarakat juga harus Ter-enlight juga Bagaimana cara membaca data ya Pak Tenggu ya Teredukasi Makanya tadi penting Literasi istilahnya Negara-negara maju Kenapa tidak kesulitan Membangun Partisipasi Karena grade mereka itu Dari aspek literasi Dari aspek pendidikan Tidak begitu jauh Contoh paling gampang begini Di kita aja Coba Pak Santoncay Misalnya IPM kita Dengan standar pendidikan Yang begitu Dengan ekonomi Yang begitu Akhirnya kemudian Orang seolah-olah Melihat data menjadi Menjadi tidak paham Iya Pak Pak Nah ditambah lagi Pengambil keputusannya Tidak paham Sudah tidak paham Tidak mau bertanya Iya kan Ini kan kacau jadinya Jadi Jadi contoh Saya beri contoh Misalnya begini Bagaimana seorang Kepala daerah Misalnya Divisi Misi mengatakan Saya akan turunkan Kemiskinan Tapi dia gak ngerti Berapa jumlah kemiskinan Dia gak ngerti Dimana kemiskinan itu Saya akan turunkan Tingkat kematian Ibu Yang melahirkan Dia gak tau Jumlah ibunya Berapa Adanya dimana Ini kan jadi repot Jadi sebetulnya Data itu Make policy Dan policy itu Bisa merubah data Akhirnya Misalnya Yang ibu ambil tadi Katakanlah 100 Kemudian kebijakan Potensial yang Los 100 Bisa turun Jadi 50 Oh berarti Ini sudah ada Perbaikan data Di awal Misalnya 100 Yang bermasalah Dengan adanya Sentuhan kebijakan Berubah menjadi 50 Berubah lagi Dari 30 Kan terus begitu Nah ini yang tidak Kadang-kadang orang Orang susah berpikir Bahwa Data itu terus mengikuti Data seperti bergelombang Kok gak pernah berhenti Jadi kebenaran data itu Ya tergantung waktu Tergantung tempat juga Ya kan Apalagi Makanya perlu survei Tiap Susana setiap berapa Tiap satu tahun Setahun dua kali Itu dalam rangka Memastikan Walaupun Orang bisa nebak Oh kira-kira Jumlah beruk miskin Jawa Tengah Misalnya Sekian puluh juta Sekian ratus ribu Itu gambaran makro Tetapi ketika ditanya Detailnya dimana Ya harus dilakukan Updating Nah tadi Saya ingin tanya Pak Teguh juga Mengenai definisi Ya Definisi ini Menurut Pak Teguh Apakah harus diadbit Atau tidak Misalnya tadi Bekerja Orang sudah dianggap Bekerja Kalau Satu jam Dalam satu minggu Sebetulnya Kalau definisi itu Kan Komitmen ya Itu Konsensus ya Kesepakatan Yang diakui bersama Sederhana Kenapa ada seperti itu Supaya ketika orang membaca Itu tafsirnya sama Itu saja tujuan Tapi itu Menurut Pak Teguh Sekarang Apakah perlu ada upgrade Artinya Kalau definisinya terlalu minim Nanti Jadi Banyak banget Sebetulnya Kalau orang-orang yang belajar data Sudah tahu kok Sudah paham Konsep itu sudah tahu Tetapi kalau orang-orang awam Tidak akan paham Oleh karena itu Perlunya Memahami data oleh orang Oleh orang yang tidak tahu data Kan perlunya Itu literasi itu Kita sebut ada program literasi data Ya literasi Dulu pernah Mbak Naisyap Menang ikut kita Ngundang Untuk bicara tentang itu Bagaimana kita tuh Membunyikan data Jadi kalau data itu Tidak akan berbunyi Kalau kita tidak tahu maknanya Ya kan Kalau kita misalnya dulu Hanya angka saja Hanya angka Ya kalau dulu kita mahasiswa Karena ngirit ya Fotokopi kan yang difotokopi Cuma tabelnya Padahal tabel itu Berasal dari mana Cara mengumpulannya gimana Batasannya apa Betul Nah itu biasanya Di dalam publikasi Di depannya sudah ada Tapi karena kita Dulu ngirit Kalau sekarang kan enggak Sekarang tuh gratis Mudolor buku Tinggal mau baca atau enggak ya Pak Betul Tinggal mau membaca atau tidak Jadi Ya saya pesen ke Pak Teguh kan Jadi mahasiswa nya tuh Kalau diajari Suruh baca semuanya Ambil yang paling mudah Makanya Maksudnya betul tadi Kenapa kemudian Untuk mempermudah Proses Tafsir terhadap data Biar jelas Perlunya kemudian Misalnya muncul ada indeks Ada indeks demokrasi Ada Macam-macam Pak Ada indeks Kemiskinan Macam-macam Itu supaya orang tahu Ketika orang ketemu indeks Ketemu di angka sekian koma sekian Oh Berarti grade-mu disitu Nah itu juga terjadi Di 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 Banyak Di banyak tempat Nah ini pentingnya Kesadaran Jadi Sebetulnya data itu Bagi policy makers Itu tidak perlu dihafalkan Tapi dimengerti Dipahami aja Ya kan tinggal cek aja Oke misalnya tadi ada Saya tadi cerita Ada bupati Yang bagus Oke cek berapa jumlah Ibu hamil Sekarang ini posisinya Misalnya Oke sekian desa kita cek Ada laporan Oke kepal desa dipanggil Eh Pak Lurah tolong Ibu hamil Kalau Dicek Ada potensi darat tinggi Laporkan Laporkan langsung Kita kirim Supaya mengantisipasi Dan sampai Sampai dia melahirkan Ada kasus Nah tapi kalau sudah Dimonitor Dikasih obat rutin Macam-macam Ada posyandunya Nah itu proses respon Terhadap data Oke Kan saya Mau meminta dongeng Cerita dari Pak Teguh Begitu ya Ada tidak Sakses-sakses story Begitu Ini mungkin bisa Bisa menjadi pandangan juga Untuk masyarakat Betapa pentingnya Kita memilih Orang yang tepat Begitu ya Untuk bisa membangun Wilayah kita Adakah Sakses-sakses story Pemimpin daerah Yang memang menggunakan Data yang tepat Dan pembangunannya berjalan Saya kira ada beberapa Data yang bisa kita lakukan Enggak usah jauh-jauh Misalnya kota Semarang ini Pak wali kota itu Kalau mengambil keputusan Tentang Misalnya prioritas program mana Apa yang dilakukan Itu beliau Mesti ngecek Misalnya Ngecek Masyarakat yang Ada kan jentek-jentek itu Ditulis Oh ini potensi yang Apa Malarianya berbahaya Maka kemudian Diturunkan Dengan kesehatan Jadi Semarang ini termasuk yang maju Ini salah satunya Salah duanya Kita bisa lihat Di Bantul Tempatnya Pak Sentot itu Itu Bupati Bantul Waktu itu Pak Idam Sama Itu menghitung Tadi Setiap keluraan Setiap RT Jumlah Ibu hamil berapa Ibu hamil dengan potensi Masalah Dengan daerah tinggi sekian Dengan tidak sekian Sehingga dari awal Postnya ini Sudah disuplai Bidan-bidan Sudah diberitahu Tolong Ini nanti Bulan kesekian Ini berbahaya Harus ada laporkan Dan mereka punya Semacam Sistem informasi Yang waktu itu sederhana Pokoknya Pak Lura Bikin grup WA Laporan-laporan Akhirnya Dan bisa berjalan Tidak Tidak model Yang mungkin rumit-rumit Seperti sekarang Tapi waktu itu Sudah bisa berjalan Termasuk juga Misalnya Seorang bupati Masih di Bantul ini Memberikan Ayam Dan bebek Kepada Anak-anak SD Bukan untuk Dijual bebeknya itu Tapi untuk bertelur Telurnya digoreng Dimakan Atau digotok Dimakan Supaya nanti Dia pintar Sekolahnya bagus Dan ini terbukti Habis itu Kabupaten Bantul itu Selalu Melebihi Kota-kota Dukca itu Di dalam prestasi Sekolah anak itu Akademis gitu Akademisnya Berarti itu surveinya bertahun-tahun ya Pak? Iya Untuk melihat bagi tahun ini Berarti Keberlanjutan Intinya sebetulnya Kemauan pemimpin Untuk Menyelesaikan masalah Berbasis Kepada Data yang valid Kalau datanya Tidak valid Jadi repot nanti Misalnya Kota Semarang ini Misalnya Kalau data tentang Nah makanya tadi Di Kota Semarang kan ada Lapor handy Kemudian di Pagum juga ada Orang-orang seperti ini Saya kira memiliki Sense of data yang cukup tinggi Dicek betul Dimana ada banjir Dicek betul Dimana ada Persoalan jalan rusak Nah jalan rusak Jalan berlubang itu kan data Pak Betul Bahkan Pak Gubernur punya program Apa itu Yang jaga jalan itu Untuk Survei jalan Ya ada Ya dimana lubangnya Saya contoh Contoh bagus Yang Yang pemimpin Itu based on data Begitu ya Pak Ya based on data Loh bagaimana Anda Mau melakukan Aspalisasi Kalau gak ngerti Dimana lubangnya Ini sebagai gambaran Sebagai gambaran Kepada kita Masyarakat Begitu ya Betapa pentingnya Memilih pemimpin yang tepat Begitu Karena efeknya Bener-bener Jadi kemana-mana Pemimpin yang bisa Membaca data Begitu ya Pak Ya pemimpin yang Bisa membaca Bisa memahami data Sehingga tidak keliru Membuat kebijakan Ya kan Misalnya dia mengatakan Oke saya akan Turunkan Saya akan naikkan Nilai tukar petani Supaya petani jatera Ditanya Nilai tukarnya berapa Pak Gak tahu Padahal ada BPS Yang bisa mencukai data Oke Pak Sentot Lalu sekarang Yang menjadi concern BPS Sekarang apa Bapak Terkait dengan Tentunya data Dan juga Kebijakan wilayah Begitu Sebenarnya Banyak hal ya Kami yang penting Sebenarnya Diharapkan adalah Para responden Yang disurvey oleh Petugas BPS Sebaiknya memberikan Data secara jujur Ya betul Gitu ya Karena Kami menjamin Bahwa data individu Tidak akan pernah keluar Itu dijamin dengan undang-undang Dan kami tidak akan mengeluarkan itu Jadi kalau ada disebut Bahwa kita bisa Memberikan data Sebutnya data individu Mikro itu Semua identitas Sudah hilang Gitu Jadi Orang bisa menganalisis Akademisi Kayak Pak Teguh Itu bisa mengolah data Secara detail Yang lebih Komprehensif Dibandingkan yang kita sajikan Tapi dia menggunakannya Tidak dengan Nama daripada identitas Respon Jadi nanti tetap Datanya adalah Sifatnya makro Gitu Jadi Kepada siapapun Ini yang biasanya Agak berat Yang agak sering takut Itu adalah perusahaan Karena perusahaan Takutnya datanya Kemudian diseberikan Kepada Dirjen Pajak Kemudian Pajak Tapi bukan itu persoalannya Kita kalau misalnya Kita tidak mendapatkan Data yang jujur Maka ketika kita Misalnya Bicara pertumbuhan Ekonomi Sektor ini berapa Itu kan akan dipakai Juga oleh perusahaan Untuk memperkirakan Kedepan Kan gitu ya Potensi Karena kita misalnya Kita mau ekspor Kita mau ekspor Kan tergantung pasar Pasar pertumbuhannya Kira-kira seperti apa Kita harus membaca Data dong Gitu kan Oh Cina Akan naik sekian persen Oh Amerika akan menaik sekian persen Oh pasar saya di Amerika Berarti saya akan dorong nih Kemudian Pasar yang di Amerika apa nih Kan harus tahu Nah itu baru perlu data Data ekspor-impor lah Yang kita berikan Oh ternyata pakaian jadi Yang jadi dipinati di Mana di Amerika Tapi Produk kayu diminatinya di Cina Oh jadi ketepat sasaran Untuk promo Betul Untuk promonya Disana yang dipromosikan apa Kemudian yang mau dijual apa Jadi yang seperti itulah Kebutuhan data-data yang sampai Dan itu masih menjadi Masih menjadi Apa namanya Hambatan begitu ya Bapak ya Maksudnya Beberapa Tapi kami sudah membangun Kolaborasi dengan Apindo Dengan Kadin Alhamdulillah Sekarang ini di Jawa Tengah Respon terhadap Survei BP Sudah semakin baik Kami selalu berbangga Bahwa Jawa Tengah punya Respon rate yang Selalu lebih tinggi Dibandingkan provinsi-provinsi Lain Jadi upaya-upaya kami adalah Mendekati stakeholder itu Kalau yang bandel-bandel Saya Saya berani lapor ke Pak Gubernur Atau Pak Sekda Kok gitu Dan Pak Gubernur memang sangat Konsen data Sangat konsen dengan data Jadi beliau juga akan Memberikan Ini lebih menguntungkan Karena teman-teman BPS Juga memprovide ini Dalam mobile data ya Tadi di webnya Saya cek beberapa kali Saya akses juga cukup bagus Sangat terupdate Dan juga sangat terverifikasi Dan itu tidak hanya Memperkuat untuk Peningkatan keilmuan Peningkatan apa Kajian keilmuan Baik oleh mahasiswa Mumpur oleh kalangan perubahan tinggi Tetapi bisa dipakai Oleh semua kalangan Termasuk tadi kalangan bisnis Karena menurut saya Yang paling bermanfaat penting Justru bisnis itu Karena mereka Kompetisinya tidak lagi lokal Tapi dia harus global Harus punya mindset yang Internasional Membacanya Trendnya kemana Dan Tadi betul Pak Sekda mengatakan Cina ternyata lebih maju Di dalam Di dalam Melakukan prediksi Oh kira-kira Akan seperti ini sekian Bahkan Korea juga Lebih maju Kita juga tahu Produk Indonesia itu Yang dicintai apa Malah kadang-kadang Kayak Samsung ini Luar biasa Penetrasinya Hampir seluruh dunia Bahkan Dominasi seorang Nokia waktu itu Yang Orang luar biasa Itu bisa Ambro ya Gara-gara Teknologi Sesederhana Sekarang kalau di anak muda Adalah bagaimana Cara Korea Mempenetrasi Budayanya ke kita semua K-pop Oke Bapak Ini This is our last minute Pak Teguh Lalu apa yang akhirnya Harusnya menjadi concern kita Terhadap data Saya kira yang paling pertama Itu kita mengatakan begini Perubahan Kemudian Kedateraan Hanya bisa dibangun Kalau kita Tahu The problem Nah problem itu Ada di mana sumbernya Ada di data Oke Misalnya Gak usah Gak usah jauh-jauh lah Kalau Mbak Meiser Atau pasien satu Saya meminum obat Mesti cari data dulu Di cek dulu tensinya Tensi itu data loh Iya 100 200 Plus 100 Gak akan divaksin Iya Ya kan Dan itu data Artinya data To make decision Kan antar resiko data itu Luar biasa Oke Anda mau disuntik Anda mau dieksekusi Apapun Kan di cek dulu datanya Ini contohnya simple Jadi menurut saya Data untuk kejateraan Data untuk kebijakan pembangunan Itu harus berbasis kepada Validitas Validitas data itu sendiri Oke Pak Sentot Last statement Ada dua Saya kutip dari presiden Kedua kita Menyatakan bahwa Data itu mahal Tetapi Jauh lebih mahal Membangun tanpa data Itu satu Satu lagi Ini dari UN Secretary General Data is a lifeblood Of decision making Jadi orang It's a very core Lifeblood Iya Very core Jalurnya Urak-urak garahlah istilahnya Oke Luar biasa Ternyata Berbicara data Obrolannya bisa kemana-mana Dan sangat relate Dengan kita Pak Tunggu terima kasih Pak Sentot Yang sudah bisa membukakan mata kita Bagaimana pentingnya Kita bisa melihat data Dan kita bisa mendapatkan Akses literasi data Itu juga Harusnya kita Memang upgrade diri kita juga Untuk bisa membaca data Kenapa? Karena Negara kita Atau Indonesia Ini kan ada di tangan kita juga Bagaimana kita bisa Membuat satu keputusan Begitu Mudah-mudahan kita jadi Makin terbuka Untuk bisa Lebih Membaca data Saya Nessa Gozal Komik Tendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh